Halo, Assalamualaikum. Dalam keseharian seorang konten kreator, ada satu hal yang sangat penting dan nggak bisa dianggap main-main. Kalau kamu jawab itu kamera, kamu nggak sepenuhnya salah sih, tapi bukan itu yang saya maksud ya. Dan kalau kamu pilih juga untuk face recorder, bukan itu juga. Yang saya maksud kali ini adalah masalah penyimpanan atau storage. Yang ini nggak bisa main-main karena setiap kali, saya selalu berpikir kayak gini. Gimana coba kalau lagi kerja, udah kerja ngerekam banyak, sejam, dua jam, kemudian ketika dipindahkan ke PC, ternyata memory card-nya korab atau error. Nggak kebayangkan dongkolnya hati ini, gimana keselnya ketika pekerjaan kita selama berjam-jam harus hilang gara-gara kita salah pilih microSD atau memory card. Saya sih Alhamdulillah sejauh ini belum pernah kejadian karena memang saya nggak pernah main-main ya dalam memilih storage. Biasanya kalau saya beli storage online, itu selalu ketika mulai mencari, yang saya pilih adalah mereknya dulu. Jadi biasanya saya ketikkan SanDisk dulu, baru pilih tipe storage-nya dan juga kapasitasnya berapa. Misalkan SanDisk microSD XC 32GB. Nah, di meja saya sudah datang dua buah SanDisk XC microSD. Ini sudah punya spesie A2 dan juga kapasitasnya 128GB ya. Kalau kamu cari di marketplace, jangan kaget kalau harganya memang cukup mahal. Karena ini sudah punya spesie A2 yang memang membuat I.O. speed-nya sangat tinggi dan juga kapasitasnya kan gede ya, 128GB. I.O. atau input dan output itu dalam microSD, berarti kasusnya untuk baca dan tulis speed-nya sangat tinggi. Nah, di sini saya jelaskan apa itu spesie A2. Rangkat penyimpanan yang memenuhi spesie A2 ini mampu melakukan random read I.O.V.S. alias I.O. per second sebanyak 4.000 kali. Dan random write I.O.V.S. sebanyak 2.000 kali. Hal ini menyebabkan kecepatan tulisnya bisa mencapai 90MB per second dan kecepatan bacanya hingga 170MB per second. Byte loh ya, bukan bit. Karena 1 byte itu terdiri dari 8 bit dan byte biasanya ditulis dengan rup B besar atau B capital dan bit ditulis dengan rup B kecil. Saat ini, SanDisk XC microSD ini punya kapasitas terbesar di 512GB dan ini pastinya jadi impian buat videographer yang suka merekam footage di 4K ya. Plus, klaim Western Digital mengatakan bahwa SanDisk XC microSD ini memang sesuai namanya ya. Untuk kondisi ekstrim dia kuat seperti tahan goncangan, air, hingga X-ray loh. Kenapa Western Digital? Karena ternyata SanDisk ini adalah salah satu brand yang dimiliki Western Digital di mana Western Digital ini merupakan brand leader di urusan solusi penyimpanan. Mantap ya? Kabarnya pula, Western Digital ini sangat mendukung arah esport di Indonesia yang berkembang pesat sehingga SanDisk XC microSD ini sudah didesain untuk mendukung performa gaming yang sangat smooth dan juga kencang. Nah, untuk performa gaming, tidak ada salahnya kita coba langsung main game di smartphone kita menggunakan microSD ini. Ya, jadi ini dia cara pasangnya ya. Tempatkan microSD-nya di slot yang tepat. Lalu tutup. Ini pakai Samsung Galaxy A50. Nanti ada caranya untuk memindahkan data dan aplikasi ke microSD. Caranya adalah masuk ke apps. Lalu kita pilih yang mau dipindahkan, misalkan game PUBG. Ini 2GB, gede banget memang. Lalu pilih storage. Dan di sini kita bisa lihat dia menggunakan internal storage. Kita change untuk pindahkan ke SD card. Ditunggu sampai selesai ya. 2GB. Sudah selesai. Untuk storage-nya. Sudah di external storage. Dan ini ada tulisannya juga. 2,08GB used in external storage. Kalau nggak salah sekitar 40MB masih di internal. Dan kita langsung mainkan saja untuk mengetahui apakah settingan grafisnya jadi berubah setelah diubah menjadi di external storage atau di microSD. Masih tetap bisa di grafik HDR dengan frame rate ultra ya. Kita langsung mainkan buat tahu apakah ada perbedaan antara performa menggunakan internal storage dengan microSD. MicroSD A2 ini memang performanya tetap tinggi ya. Harusnya. Tapi kita ada baiknya mainkan langsung. Biar lebih tahu lebih jelas tentang performanya. Terima kasih telah menonton! Ternyata nggak ada bedanya ya gaming dengan atau tanpa microSD. Jadi tetap smooth, tetap enak, lancar. Ini artinya, Sandisk Extreme MicroSD ini sudah mumpuni buat gaming ya. Dimana biasanya untuk gaming yang grafisnya berat, banyak terjadi pembacaan data dari memori untuk disimpan di RAM. Dan microSD ini sudah lulus tes untuk mobile gaming yang mantap. Ini juga jadi kabar baik buat mereka yang galau memilih antara mau install banyak games atau aplikasi dengan harus menyimpan banyak file multimedia seperti foto dan video. Dengan Sandisk Extreme MicroSD ini, jadinya dua-duanya bisa dikomodir ya. Keren kan? Oh iya, satu kabar baik lagi karena saya punya 2 buah Sandisk Extreme MicroSD ini. Yang satu akan saya giveaway. Nah, yang berhak untuk ikut giveaway ini adalah mereka yang sudah subscribe ke channel ini. Dan juga sudah follow Instagram at GontengHP. Caranya mudah, tinggal tuliskan pengalaman kamu dengan produk Sandisk di kolom komentar video ini. Jangan lupa tambahkan GGHP, giveaway Sandisk, dan juga Sandisk Mobile Gaming sebagai hashtag. Kemudian juga tuliskan username Instagram kamu. Biar saya tahu nanti waktu mengumumkan pemenangnya, apakah sudah follow atau belum. Karena pengumuman pemenang akan dilakukan di Instagram, jadi wajib follow ya. Oke, sip. Semoga beruntung ya mendapatkan Sandisk Extreme MicroSD ini yang memang kece banget. Dan kalau kamu beli sendiri, lumayan banget tuh harganya. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Dari Kota Simahi, agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.